Terima kasih Seleksinya seperti apa, Coach? Kenapa bisa akhirnya terpilih Marcus Bolden Untuk kita naturalisasi? Pemerintah melalui Bapak Menpora menyampaikan Kalau pencari pemain naturalisasi Jangan yang tua-tua Karena rata-rata datangnya semua yang tua Yang mau ke Indonesia yang tua semua Kita bilang tetap cari harus yang muda Karena yang muda kita bisa pakai lama Ternyata Marcus ini baru umur 23 Ketika kita naturalisasi dia Tahun ini ketika dia bermain Untuk si game ini Dia baru berumur 24 Dan dia dari Satu sekolah University yang luar biasa Dia Adalah, kalau saya melihat Dia punya report Dia adalah anak yang sekolahnya Juga luar biasa Yang kami pilih bukan hanya bermain saja Kami takut karena dia akan menjadi wargan ke Indonesia Kami juga harus pilih Attitudenya yang baik Jangan sampai nanti Justru dia membawa dampak yang negatif Untuk bangsa kita Itu yang salah satu kita pilih Ketika kita deal-deal-deal sama dia Sudah oke semua Baru kita bawa ke Indonesia Kita naturalisasi Tetapi mungkin Semua masyarakat juga tahu Ketika hari pertama tiba di Vietnam Kita latihan Di gedung latihan Karena Maris Bauden Sempat cedera Oh ya Di punggungnya Sehingga dia lima hari Empat hari gak main dia Iya, iya, iya Nah Tapi kita kan tidak boleh mengumumkan itu Ketika dia cedera Dokter bilang Coba disuruh istirahat dulu Berapa kali Hari dua hari terakhir Kita coba Ketika dia lawan Vietnam sebenar Oke bisa Baru kita waktu Filipina Kita kasih dia main Ya Tetapi yang saya lihat adalah Bagaimana Marquis ini memberikan Semuanya terbaik Di lapangan Untuk bangsa kita Jadi kita gak kecewa dengan Men naturalisasi Pemain ini Attitudenya baik Bermain baik Dan dia bisa bergabung Bersama anak-anak Mungkin kalau rekan-rekan Juga bisa lihat Ketika menang pun Marquis Melakukan euforia Meloncat-loncat Di tengah lapangan Coba kita pikir Orang sekelas pemain NBA Mau melakukan Itu kan sangat luar biasa Menurut saya ya Menurut saya hal yang luar biasa Dan harusnya Indonesia bangga Punya pemain yang seperti itu Medcom.id A part of Media Group Network